Halo semua welcome to kuma game zone salah satu channel idaman pedagang piscok Pada video sebelumnya kita telah membahas tiga mobil drift Europa terbaik di need for speed hit tapi jika berbicara tentang mobil drift rasanya kurang lengkap jika kita tidak membahas deretan mobil GDM atau Japanese Domestic Market yang terbaik untuk drifting di game network speed hit sebelum kita masuk pada topik utama jangan lupa untuk Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami dalam dunia otomotif mobil GDM memiliki reputasi yang legendaris dibangun dengan presisi dan penuh dengan detail setiap mobil GDM mewakili memiliki perpaduan antara teknologi canggih desain yang elegan dan performa yang mengagumkan dengan sejarah panjang yang ditandai oleh inovasi dan keunggulan mobil GDM tidak hanya menjadi kendaraan tetapi juga menjadi simbol dan dedikasi Jepang terhadap dunia otomotif dari kecepatan yang memukul hingga gaya yang ikonik mobil GDM telah menempatkan Jepang di peta otomotif dunia maka untuk itu kita sudah membuat empat list mobil GDM terbaik untuk drifting di game network speed hit pada list pertama kita punya Nissan Fairlady tahun 71 Nissan Fairlady 71 adalah sebuah ikon dalam dunia otomotif yang membawa warisan panjang dari Jepang diluncurkan pada tahun 1971 Nissan Fairlady telah menggambarkan perpaduan antara desain yang elegan dan performa yang memukau kendaraan ini menarik perhatian pecinta otomotif dengan bentuknya yang aerodinamis dengan garis yang khas mencerminkan keindahan dan keanggunan ala Jepang dengan mesin yang bertenaga dan pengaturan suspensi yang presisi setiap pengemudi bisa merasakan sensasi berkendara yang memukau di setiap tikungan untuk performa driftingnya Nissan Fairlady mempunyai kontrol yang sangat licin di setiap belokan dan setiap kali melakukan manuver drifting Nissan Fairlady akan meluncur sangat lebar di setiap belokan jika kalian menyukai mobil drifting yang full kontrol dan licin di setiap tikungan Nissan Fairlady jadi ada di pilihan yang cocok untuk mobil andalan kamu berikut settingan mesin dan suspensi di sisi di jenis jika kalian ingin menggunakannya untuk drifting di list kedua kita punya nissan sylvia spek R sebuah karya seni teknologi dan performa yang sempurna antara desain yang memukau dan kinerja yang mengesankan sylvia spek R menghadirkan pengalaman berkendara yang mempesona bagi penggemar mobil sport di seluruh dunia dengan tambahan spoiler belakang dari roket banin dan body kit yang aerodinamis memberikan sylvia spek R penampilan yang menarik dan fungsional setiap elemen yang dirancang untuk mengaksimalkan downport dan stabilitas memastikan pengalaman berkendara yang menggairahkan di lintasan dan jalan raya nissan sylvia spek R menjadi ikon mobil drift karena sering muncul di anime dan film tentang balapan drift seperti inisial D dan Fast and Furious Tokyo Drift untuk performa drifting dari nissan sylvia menurut gue pribadi setirnya terasa berat saat bermanuver drifting dan sangat sulit menemukan grip saat melakukan drifting kalian harus sering-sering menekan handbrake dan selalu banting setir untuk menemukan grip yang enak untuk bermanuver kalau menurut gue pribadi gue lebih suka nissan fairlady dibanding nissan sylvia karena nissan fairlady sangat mudah melakukan manuver drifting berikut untuk settingan mesin dan suspension jika kalian ingin menggunakannya untuk drifting di list ketiga kita punya nissan 350z diluncurkan pada tahun 2008 nissan 350z menampilkan bodi yang aerodinamis dan mengalir mulus dari ujung depan hingga belakang desain yang mengesankan mencerminkan mobil sport yang tangguh dan tak tertandingi sistem suspensi yang digital dengan presisi memberikan kelincahan yang luar biasa di setiap tikungan tajam sementara rem-rem yang kuat memberikan kontrol yang sempurna sebagai salah satu mobil sport yang paling diakui dalam sejarah nissan 350z tetap menjadi favorit diantara para penggemar mobil drifting mobil ini juga terap muncul di anime dan film tentang balapan drifting seperti di inisiali dan fast and various Tokyo Drift untuk performa driftingnya nissan 350z mempunyai kontrol handling yang sangat sempurna dibanding nissan fairlady dan nissan silvia saat bermanuver drifting pengemudi bisa mengontrol seberapa lebar belokan yang akan dilalui dan sangat mudah untuk dikendalikan gairan sih di film fast and various Tokyo Drift DK menggunakan mobil ini sebagai mobil balap pandalannya berikut untuk settingan mesin dan suspension jika kalian ingin menggunakannya untuk di list terakhir kita punya Mazda RX7 Spirit R 2002 salah satu ikon mobil drifting buatan Jepang dengan mesin rotarinya yang legendaris menjadi inti dari keunggulan mobil ini mempunyai akselerasi yang responsif disertai dengan suara kenalpot yang khas dari mesin rotarinya di lintasan drifting RX Spirit R 2002 menampilkan handling yang sangat luar biasa sistem suspensinya yang di setel secara khusus dan distribusi berat yang seimbang memberikan mobil ini kemampuan untuk bermanufur dengan lincah dan stabil memungkinkan untuk melewati setiap tikungan tanpa henti dengan kecepatan tinggi bisa dibilang Mazda RX7 Spirit R adalah mobil drift terbaik yang ada di game netforce speed hit semua drift challenge yang ada di game dengan mudah diselesaikan dengan mobil ini selamat menikmati untuk performa driftingnya Mazda RX7 adalah mobil drift terbaik di kelas ZDM handling yang sempurna akselerasi yang cepat dan mampu melakukan manuver drifting dengan kecepatan tinggi dibanding ketiga mobil di list sebelumnya menurut gue Mazda RX7 adalah mobil drift terbaik di antara semuanya sama seperti Nissan Sylvia dan Nissan 350Z Mazda RX7 juga kerap muncul di anime dan film tentang balapan drifting seperti di initial D dan fast and various Tokyo Drift berikut untuk settingan mesin mesin dan suspension jika kalian ingin menggunakannya untuk drifting jadi begitulah guys empat mobil drift GDM terbaik yang ada di game netforce speed hit mobil manakah yang menarik buat kalian atau ada mobil dari favorit kalian yang belum kita bahas Tolong tulis komentar di bawah and don't forget to leave like comment and subscribe and see you in the next video sub indo by broth3rmax